Kita beralih ke informasi lainnya saudara, seekor macan tutul muncul di kawasan tambang batu kapur di Pulau Nusa Kambangan Kabupaten Celacap, Jawa Tengah. Kini, warga harus lebih waspada untuk mengantisipasi jika macan tutul akan muncul sewaktu-waktu. Dari video yang viral di media sosial ini tampak seekor macan tutul muncul mengikuti alat berat milik perusahaan pengembangan lahan penambangan batu kapur di Nusa Kambangan. Sejumlah pihak menilai, satwa dilindungi ini muncul karena habitatnya terus tergerus area tambang. Namun hal ini dibantah oleh pihak perusahaan. Selain itu, pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau PKSDA juga sempat menyampaikan jika kehidupan macan tutul di Pulau Nusa Kambangan relatif stabil. Macan tutul tersebut berada di sekitar area penambangan batu kapur di Nusa Kambangan. Ini menunjukkan bahwa macan tersebut terlindungi dan rantai makanan di sana berjalan dengan baik. Sebagai informasi bahwa area penambangan kami, 65% dari luas total itu digunakan sebagai hutan konservasi. Dan kami sudah menghijaukan semua area bekas tambang di Nusa Kambangan. Pihaknya juga rutin menyosialisasikan kepada masyarakat agar tidak mengganggu atau berburu satwa liar yang dilindungi.